halo bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini di dapur bunda titian dan di kesempatan kali ini saya ini lagi memasak sayu sawi putih yang saya bumpui dengan kencur karena lagi gak enak perutnya itu gak nyaman banget jadi pengen makannya seger-seger kenapa memilih kencur karena kencur itu bisa menyegarkan bisa menggugah selera makan makanya disini saya memilih untuk bikin sayur kencur nah ini adalah bahan-bahan yang saya siapkan disini saya sudah mencuci bersih dari sawi putihnya saya potong-potong dan ini ada beberapa ekor udang disini sedikit ya udangnya karena memang cuma saya saja yang makan ada tahu ini tahu sutra yang selembut banget itu yang pokoknya halus dan lembut itu dan ini ada bumbu-bumbunya disini ada kencur ada udang kering ada bawang putih bawang merah ada cabai juga cabainya itu cuma sedikit satu buah saja dan semua itu saya iri sesuai selera saja dan ini bisa diulek ya untuk lebih lebih enaknya itu diulek tapi disini itu saya cuma merajangnya seadanya saja itu juga tidak mengurangi rasa segarnya dan untuk udangnya ini saya bumbui dengan garam saja agar nanti ada rasanya ya sedikit asin seperti ini lalu biarkan untuk beberapa saat oh iya disini juga saya mempersiapkan santan untuk bumbu tambahannya untuk kuahnya ya dan langsung saja saya memanaskan minyak minyaknya sedikit saja ini untuk menumis dari udangnya udang ini cepat banget matang ya jangan ditumis terlalu lama setelah matang langsung saja diangkat gitu dan ini saya menutup ini agar tidak apa itu minyaknya itu kadang apa menyiprat gitu jadi saya menutupnya nah ini sudah matang langsung boleh diangkat lalu disisihkan oke setelah udangnya disisihkan disini langsung saja menumis bumbu yang sudah kita siapkan tadi bumbu ini sebenarnya lebih baik diulek ya tapi diracang begini juga gak apa-apa karena juga sama saja hasilnya nanti dan ini saya tumis beberapa saat saja dan saya tambahkan minyak karena terlalu kering ya saya tambahkan minyak sedikit ada yang suka tanpa ditumis dulu langsung saja dimasukkan ke dalam air tapi disini karena ada udang keringnya ini saya menumisnya agar udangnya itu keluar aroma harumnya lalu saya menambahkan air secukupnya lalu saya menutupnya dan membiarkannya mendidih untuk beberapa saat nah seperti yang terlihat ini sangat sudah mendidih ya dan tadi saya membiarkan mendidihnya beberapa saat di dalam kompor untuk melunakkan bumbu-bumbunya ya dan ini sapi putihnya saya masukkan ke rebusan rebusan air yang mendidih dan juga langsung saja saya tambahkan tahu sutranya disini kita bisa memakai tahu apa saja ya atau tahu ini juga bisa di skip juga gak apa-apa ini cuma tambahan saja agar nutrisinya itu ada karena kalau gak enak badan itu kalau makan sayur saja itu kurang ya jadi kalau mau makan lauk juga enak gitu jadi saya menambahkan tahu biar ada protein di dalamnya nah setelah bahan-bahan ditambahkan ke dalam rebusan kita kita menutupnya untuk beberapa saat dan biarkan mendidih karena pada dasarnya tahu ini lunak banget lembut banget jadi cepat sekali matang direbus sebentar juga udah matang dan juga sawinya itu gak perlu direbus terlalu lama karena kalau terlalu lama juga bisa menghilangkan nutrisinya yang terkandung dalam sawi putihnya saya disini menambahkan cuma satu buah cabai sebenarnya ini sayur ini atau olahan dari sayur sawi putih kencur ini sebenarnya gak perlu dikasih cabai tapi karena ingin merasakan sensasi pedas sedikit saja saya menambahkan satu cabai lalu disini langsung setelah mendidih dan dikira matang ini kurang lebih hampir matang dari sawinya ini langsung saya tambahkan dari apa ini kelapa santan kelapa ke dalamnya biar menambah ada rasa gurihnya disini saya menjukip penyedap rasa karena dari santan kelapa ini sudah keluar creamy banget gurih banget dan disini saya menambahkan garam secukupnya tapi untuk bunda yang suka menyedap rasa boleh ditambahkan penyedap rasa tapi disini saya mengekip nya dan cuma menggunakan garam saja untuk bumbu tambahannya karena kalau bisa sampai kelapa itu tidak ada aroma aroma di dalamnya tadi saya menambahkan itu ya udang kering jadi udang kering itu wangi banget keluar banget dan aroma kencurnya itu sumpah wangi banget menggugah selera makan nah disini setelah matang saya tambahkan udang kering udang yang sudah kita tumis tadi sebentar dan disini udang ini tidak perlu direbus terlalu lama karena bisa keras karena tadi kita sudah menumis jadi disini kita masukkan ke dalam nas kuk satan ini ketika kita matang dan kita memasukkan jangan dimasak terlalu lama ini tidak selesai ini tidak matang dan sayur sayur pencuri ini siap pencuri yang hati hati wangi banget saya langsung berselera makan ini makan di super super banget cocok banget kita yang lagi enak badan dan malus makan sudah tidak tahu ingin makan apa dan ini cukup menyegarkan bunda bisa mencobanya di rumah nah seperti ini hasil akhirnya ini hasilnya cantik banget ya menggugah selera banget dari udangnya itu renyah banget dan masih segar manis manis gimana dari sawinya juga itu udah rasa manis jadi disini kenapa tadi saya menambahkan garam karena dari bahan-bahan yang alami itu sudah mengeluarkan rasa karena saya suka makan yang rasa-rasa alami nah seperti ini hasilnya ini sedap banget mantap banget bunda-bunda perlu mencobanya di rumah oke bunda terima kasih sudah menonton jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini like nya juga dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih